Tahta Samsul Ibu Suri sangat sedih menyaksikan anaknya jualan martabak Sulungnya Raja kok tabungannya tipis Tak punya masa depan dan tak ada kursi untuk bertahta Ketika tiba saatnya suksesi dan musim kompetisi Ibu Suri dan suaminya menyiapkan segalanya Pagi-pagi sekali Ibu Suri datang membawa kursi Karya suaminya yang hobinya main kayu Lalu dia minta anaknya Samsul namanya Untuk mencoba duduk di atasnya Bagaimana nak? Tanya Ibu Suri dan suaminya serempak Nyaman Ibu dan bapak Jawab Samsul Duduk di kursi buatan ayahnya Samsul Terbang ke angkasa Sambil bersabda Tenang Tenang Semuanya tenang Saya sudah ada disini Saya sudah ada disini Tak perlu jualan martabak lagi Asuh ya Asuh ya Asuh ya Asuh ya Asuh ya